Gue masuk penjara, TL ya saat itu. Nah, ini anak-anak TL, gue pasti tahu lah. Itu ada dua menalik. Tanggerang lama nih maksudnya ya? Tanggerang lama, awalnya tanggerang lama konsep bandara gue. Itu tiga kali dua isi 80 orang saat itu gue. Nih, nih buat teman-teman nih ya. Nih, nih jangan nyampe lu ngerasain apa yang gue rasain saat itu. Tiga kali dua isi 80 orang. Lu gimana tidurnya lu, nafas gimana ya coba. Jadi lu penjualan rumah itu tuh belum termasuk tuh? Dari 300. Gue masuk bang. Enggak, gue tujuh bulan itu gue tetap keluarin duit. Gue diminta 40 juta lagi untuk rehab di Lido saat itu. Nah, gue bilang om, kalau gue bilang kasihan istri gue, kasihan om itu gue, gue bilang. Gue jalanin aja saat itu, ya belakang gentle lah intinya. Padahal mati sakit banget. Yang nyarankin ke Lido siapa? Selamat datang di The Bodos yang ngerasa pintar di dalam nonton. Balik lagi bersama gue, masih di channel The Bodos. Dimana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santuy. Hari ini ada kedatangan, ada kawan baru nih. Nama siapa bro? Gue biasa panggil Kavi dong. Kavi cuma nama asli gue Kavi biasa di Tongrongan, dipanggil Medan. Medan. Oh, nama asli Kavi cuma di Tongrongan dipanggil Medan. Kavi aja panggil Kavi dong. Gak asik dong. Udah gue buang, nama asli jauh. Oke, oke. Asal dari mana, Kavi? Gue Tangerang dong, Ciledug. Oh, Tangerang, Ciledug. Asli orang Tangerang apa yang gimana? Gue asli Tangerang, cuman gue punya kakek orang Witang. Nenek Witang, gue punya kakek asli Ciledug. Oh, betawi. Berarti betawi nih. Selatan. Kalau orang dalam bilang Tangerang lama, selatan ya. Anak selatan. Anak selatan. Perbatasan tuh ya sekarang ya. Ah? Ya, kalau bisa di bilang, kalau orang dalam mah lintas apa ya. Jalurnya narkoba. Jalurnya narkoba. Ini kayaknya lo paham banget nih tentang narkoba. Lo emang apa yang dipakai dulunya? Kalau gue bahas dari awal sih panjang banget sih bang. Sebenernya cuman singkat aja ya. Nggak singkat juga sih gue pengen ngomong banyak sebenernya buat lo juga buat temen-temen yang nonton nantinya. Buat pembelajaran kita nih. Maksudnya, ya jangan nyampe de bodo gitu kan. Jangan nyampe de bodo nih. Jangan nyampe bodo ya. Jangan nyampe narkoba. Udah gitu aja. Kalau lo enggak mau kehilangan kuatnya lo, atau lo, apalagi orang yang lo sayang. Mudah gitu aja. Kalau lo pakenya apa dulu nih kami? Siap. Lu dulu pakenya apa? Aktif narkoba, jujur dari untuk ini aja bang. Awalnya dari sekolah paling minum lah. Minum biasa daun. Daun, lari. Gue lulus, gue lari. Gue sempet kuliah-kuliah. Gue main dulu awalnya-awalnya inek lumayan. Inek lumayan. Lari kinek dulu gue sempet panteng ya namanya Sabu. Nah, sempet panteng namanya Sabu. Akhirnya kok ketemu sepupu gue. Sempet jalan lah. Dari zamanan nilai selaku. Dari budakun gitu kan. Nah, jaman-jaman muda aku nilai selaku. Jujurnya, jaman-jaman 2000-2010 lah. 2010-2010 udah aktif mulai di Sabu. 2010 aktif di Sabu. Sampai terakhir kapan tuh? Teraktif pas gue masuk. Masuk yang... Lo kan masuk dua kali nih. Gue bilang. Gue bilang hampir empat kali sebenarnya. Cuman, bundelnya gue dua kali gue kena. Oh, dua kali nih ngejalanin maksudnya? Gue gak ketemu ketemu ketemu. Cukup saja, cuma saya boleh. Sari-sari bro, suaranya gak keren-keren. Oke, siap. Gue jalanin 7 bulan. Itu bisa dibilang dulu. Gue, apa namanya. 7 bulan itu yang dibilang orang dalam. Biasanya pasal artis ya. Katanya, katanya. Cuman kan mereka ngomong apa yang gue kejuangin dulu gila. Apa yang gue jual rumah. Jual rumah. Saat itu gue jual rumah. Cuman untuk mengejuangkan. Intinya, langsung intinya banget. Gue 2016 gue kena. 2016 gue kena. Itu gue relain rumah gue saat itu. Rumah gue, gue jual untuk. Awalnya gue main narkoba. Itu kan yang tadi Ani jelasin. Sebenernya sih cuman iseng-iseng aja. Cuman karena kebawa temen. Gimana sih yang tadi Ani bilang. Ani gak fokus di sabu dulu saat itu. Nah, gue main di inek. Di inek. Gue liat nih orang asli. Gue bilang, ini cobain saat itu. Saat itu bodohnya gue. Apa yang gue rasa gitu kan. Bodohnya gue saat itu belum menang sabu. Oh, gini gak usah gitu. Gini, gini, gini. Gini, gini. Oh, aktif. Ternyata oke. Canduan lah saat itu gue. Canduan, canduan, canduan. Nah, intinya gue apes. Gue main 2010, 2018 gue kena. Nah, gue jalanin saat itu. Yang pertama 7 bulan. Oke, 7 bulan. 7 bulan gue jalanin. Cuman itu kan. Apa namanya. Bisa dibilang untuk narkoba murah banget ya. Murah banget. Murah banget. Iya. Ya, pokoknya yang saya tahu di atas 4 tahun lah. Iya kan? Iya, biasanya kan 4 tahun tuh. 4 tahun. Tapi amat berapa ya saat itu? Setahun berapa ya? Gue 7 bulan saat itu. 7 bulan. Dengan ngurus inilah, itulah. Apalagi gue main jaksa dan segala macamnya. Gue SPK 5 saat itu. Punya prip. Gue jalan rumah ya. Gue bersyukur gue punya istri. Iri Ido apa yang gue punya. Saat itu gue rintis. Barang-barang sama dia. Gue relain saat itu. Akhirnya kejual. Demi mempertahankan rumah tangga gue. Nah, ini maaf nih Bang. Nah, gue ngomong begini. Maaf Bang. Gue ngomong begini. Biar-biar teman-teman di luar sana tahu ya. Jadi, jangan sampai bodoh gitu. Jangan sampai bodoh. Gar-gara narkoba, lo bisa kehilangan semuanya. Nah, untungnya gue punya bini ikhlas. Bisa-bisa. Memo gue apadanya. Dengan apa yang gue perjuangan sama-sama itu. Bisa gue jual untuk gue keluar saat itu. Dengan 7 bulan itu. 7 bulan ya Bangnya. 7 bulan gue keluar. Keluar lah gue saat itu pokoknya intinya. Keluar. Nah, gue pikir. Nah, di dalam itu. Ya, santu putih, Pak. Bukan rasanya umum. Itu di dalam tempatnya. Ya kan? Di dalam tempat, kan? Jadi, pikir gue dulu saat itu. Itu hal yang paling gue. Hal yang paling gue hindari saat itu gue masuk penjara. Jujur, gue anak takal. Dulu, Bang. Dulu ceritanya. Nah, itu hal yang paling gue hindari. Gue masuk penjara saat itu. Dan akhirnya gue kena. Gitu kan. Oh, gue nyubahin saat itu. Oke. Gue masuk ke Laitu Kosek. Masuk penjara. Dan gue masuk. Oh, gue gini loh. Gue masuk penjara. Gue masuk penaling ya. Gila aja. Penaling satu-satunya. Gila lah intinya. Intinya. Lu habis berapa tuh berarti? Kemarin. Ntar lu, Bang. Maaf, Bang. Gue jelasin sedikit. Gue masuk penjara. TL ya saat itu. Nah, ini anak-anak TL. Gue pasti tau lah. Itu ada dua penaling. Tangerang lama nih maksudnya ya? Tangerang lama. Awalnya Tangerang lama. Konsek bandara gue. Itu tiga kali dua. Isi delapan puluh orang. Saat itu gue. Nih. Nih. Buat temen-temen nih. 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 Jangan sampe lu ngerasain apa yang gue rasain saat itu. Tiga kali dua. Isi delapan puluh orang. Lu gimana tidurnya? Lu nafas gimana? Coba. Eh, jangan sampe lu masuk narkoba. Eh, jangan sampe lu masuk penjara intinya. Gila. Itu penjara. Dalam penjara. Namanya penaling itu, Bang. Tiga kali dua meter ya? Tiga kali dua meter. Isinya delapan puluh orang. Saat itu gue masuk delapan puluh orang. Ditatar lah gue saat itu. Ya kan? Gue SPK lima. Eh, entah kalau ada yang kita kebet. Ada yang ngeberi. Kita beli habis. Oke. Gila. Dimopah habis gue. Tapi gue pangkat anjing gue. Belum gimana ngelawannya ya kan? Udah intinya yaudah. Kalahmu boleh. Mending kan kosong. Balok iya. Selang iya. Apa iya. Udah intinya begitu ya kan? Minta tolong lahir sama orang rumah saat itu. Ya intinya saat itu gue ngurus. 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 Alhamdulillah ada kenalan bokapan disana juga. Orang kabung gue. Urusin lah sama dia. Aku ada penaling. Nanti gue cuma tiga hari di penaling. Kalau nyunggu bongkaran. Bongkaran itu jadi lu keluar dari penaling ke blok itu butuh dua bulan sampai empat bulan. Kalau lu gak munus. Nah itu bisa dikatakan pelek. Pelek itu orang yang punya duit saat itu. Iya kan? Nah itu duit bang. Duit bang. Lu keluar dari penaling ke blok itu lu butuh duit. Intinya kita. Dia waktu itu loh. Kisaran tergantung kuat badan lu. Kuat badan lu. Badan lu kuat. Ya lu bisa lama. Cuman kalau lu punya duit sehari juga lu keluar. Pasar gitu. Nah. Udah kan. Intinya gue ngurus. Gue ngurus. Gue ngurus. Turun lah gue ke blok saat itu. Itu yang namanya penaling bang. Penjara dalam penjara. Begitu. Ini kita tuh penjara nih. Di dalam penjara lagi gimana? Itu penaling. Sama juga dengan selfie saat itu. Sama jadi masa pengenalan ya? Ya abang lebih tau lah. Abang lebih tau lah intinya ya gak? Masa pengenalan gitu ya. Pokoknya ya. Ya oke siap. Nah oke lah intinya. Oke gue turun penaling. Gue jalanin 7 bulan saat itu. Jadi gue habis rumah pokoknya. Gue jauh murah banget saat itu rumah gue di Green Lake. Dekat-dekat kantor gue. Pokoknya. Gue jual dengan harga sekian. Pokoknya gue habis saat itu 250 juta. Dalam 7 bulan. Belum biaya. Belum biaya. Lohkan segala macem lah. Uang kamar lah. Apa lainnya gitu kan. Itu belum termasuk. Di dalam tempatnya bang. Apa? Dari lo penjualan rumah itu tuh belum termasuk tuh. Dari 300. Gue masuk bang. Enggak. Gue 7 bulan itu gue tetap keluarin duit. Gue diminta 40 juta lagi untuk rehab di Lido saat itu. Gue bilang. Kalau gue bilang. Kasian istri gue. Kasian orang ke gue. Gue bilang. Gue jalanin aja saat itu. Ya. Bagi gentle lah intinya. Padahal mati sakit banget. Itu yang nyaranin lu ke Lido siapa? Ada. Ada lah ya. Ada institusi saat itu. Nyaranin lu. Rehab di sana aja. Cuman dibutinin sekian. Oh bukan dari ini? Bukan dari TL-nya? Bukan. Pokoknya intinya gue bisa dikatakan. Gue rehab jalan saat itu. 7 bulan. 7 bulan gue rehab jalan. Tetap jalanin gue. Dengan 350 juta itu. Gue jalanin tetap 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Nah oke. Nah gue keluar lah saat itu. Pokoknya 7 bulan gue jalanin. Gue di prokses saat itu. Yang gue pikir saat itu. Mungkin di penjara saat itu gitu. Ya oke lah. Tataran udah pasti ya. Hukum-hukum penjara. Pikir gue saat itu. Yang namanya penjara. Mungkin makan tidur gratis. Gitu ya. Dan gak taunya. Oh gini. Kamar bayar. Makan kalau lu gak punya duit. Cuma ke cadung. Iya kan? Iya kan? Nah terus. Ya makan cadung. Dan. Ada uang blab-blab-blab segala macem lah intinya. Nah udah gitu. Gue pikir kan. Kejar tempat tuh bang. Ya kalau gue ngomong jujur blab-blab kan. Kalau emang. Kalau emang gue nanti mau. Saya terserah lah. Ya kalau abang mau kat. Abang kat nanti ya. Gue bilang anjing. Lu begini. Tepat ya. Nah makanya gak bisa disalahkan. Temen-temen kita disana itu. Masih bermain. Kenapa? Ya bukan. Itu yang tadi gue bilang. Bukan asia umum. Mereka butuh duit. Mereka butuh makan. Mereka butuh bayar. Untuk luang kamar. Penang apal segala macem. Makanya mereka bermain. Dengan cara baikpun. Nah di luar. Begitulah. Ada biaya gede. Nah intinya. Wah biaya gede sih enggak bang. Biaya gede sih enggak. Nah sebentar bang. Biaya gede enggak. Cuma. Disana kita butuh duit. Untuk makan dan segala macemnya. Untuk biaya kamar. Loker lah. Apal segala macemnya. Nah intinya. Titik. Nah intinya. Nah udah. Titik. Gue keluar intinya ya. Gue keluar. Nah pikir gue. Nah jujur. Jujur nih bang. Gue 7 bulan itu. Gue jalanin. Disitu tempatnya. Gue mau pakai apa. Juga ada. Kasahannya ya. Nah. Itu gue. Gue komponen dalam diri gue. Gue ngelaluin 7 bulan ini. Gue enggak pakai. Di luar pasti gue. Istilahnya. Bisa. Ngelewatin itu semua. Ya. Enggak bakalan pakai. Ternyata bahasa orang dalam tuh benar. Angin luar tuh lebih gede. Dari pada angin dalam. Bahasa orang dalam bang. Ya kan. Nah ada bahasa. Kita bukan tersesat. Kita cuma. Apa ya. Salah jalan. Nah apa ya. Segala macam intinya saat itu. Nah udah. Gue keluar intinya. Nggak nyampe setahun. Gue kenal lagi. Polda. Nah. Barangan gue saat itu. Tio Pakusudio. Ente ini tiga. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Polda. Yang kedua Polda. Tio Pakusudio. Nah itu barangan gue. Nah sama. Penemusin teh. Orang Surabaya. Tuh. Barangan gue. Gila gokel deh deh deh. Kalau gue bilang. Anjing sakit. Polda. Satu banget sumpah. Gulungan sakit. Eh. Kacau gila. 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 Kalau bisa. Makanya gila. Makanya nanti temen-temen. Kalau emang. Lu mau. Maka narkoba. Lu pikir dulu deh. Nah. Bang. Jadi gini bang. Kenapa awalnya. Gue bisa. Enggak. Gue makanya mahal dulu ya. Gue bilang. Anjing mahal. Gini. 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 Bisa gak ya gue ngidari. Tanpa gue. Buang duit. Gue bisa maka. Saat itu. Nah gue belajar. Tentu. Lalu. Sekian. Sekian. Sampai sekian. Sekian gue ya. Nah disampai gue. Edep lah. Padahal ya. Cuman engsel. Kuda poni. Kalau temen-temen. Kuda poni. Cuman pengen ngecap. Seratep doang. Iya. Udah. Nah. Gue kirain. 7 bulan gue. Ante. Gue gak pake. Disana. Padahal pusatnya. Kan. Bisa dibilang. Di tiap blog itu ada apotek. Mungkin temen-temen. Temen-temen. RR. R1-nya juga tau lah. Pasti ada apotek disana. Bahasa apotek disana ya. Mereka mau ngerti. Nah. Disitu tempatnya. Lu mau beli berapa juga. Sabrek-kabrek. Kasar gitu. Itu bisa gue lewatin bang. 7 bulan itu bang. Gak taunya anjing bener ya. Gue keluar. Ya bener. Angin luar. Angin luar itu lebih gede. Daripada angin dalam. Itu bahasa-bahasa. Bahasa temen-temen disana. Kenal lah gue. Gak nyampe setahun itu. Kenal lagi Polda. Polda. Itu jaman covid saat itu. Jaman covid. Ya mohon maaf nih ya bang ya. Ya gue gak tau pikiran gue. Pikiran gue atau gimana. Ya mungkin disitu. Si Rikok. Ajang. Menurut gue ajang. Karena kenapa? Di saat itu yang ada di dalam itu dikeluar-keluarin kan. Ya gak? Ente sempat. Nger gak? Yang di dalam itu dikeluar-keluarin. Dikeluar-keluarin. Nah. Bukan remisi bang. Jadi yang di dalam itu aja dikeluar-keluarin. Nah. Yang di luar. Ditangkep 86. Begitu. Jadi ya hari Polsek, Polda, dan segala macemnya gak bakal bisa masuk ke LP saat itu. Karena jaman covid. Nah. Ya maaf ya ini mah. Kebun 2 amat sih. Gue ngomong. Jujur. Ini ngomong apa adanya. Nah. 86 lagi lah pula gue. Nah. Untuk yang kedua gue 86. 86. Jual lah mobil gue saat itu. Gue jual mobil gue. Jual murah juga. 86. Seminggu gue jalanin. Badan gue habis. Ya. Hancur lah pokoknya. Nah. Ya intinya. Narkoba. Buat hancur segala-galanya deh. Kill the drug. Or drug will kill you. Pesen gue itu doang. Buat teman-teman. Oke oke. Jadi. Apa lagi bang ya? Lo waktu. Dari. Lo keluar 7 bulan kan abis itu. Setahun. Lo gak makin abis itu baru masuk. Kena lagi ya. Nyabu lagi. Gue. Kena lagi gue. Bener. Ternyata. Lo masuk kolder tuh kolder lebih parah dibanding yang pertama berarti? Untuk bulungan. Untuk bulungan lebih kacau. Gulu kacau. Dibanding. Sekporus gue sebenernya. Tunggu lebih kacau. 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 Tapi kalau misalnya dari keluarga gimana tuh sekarang? Dibandingin dulu. Keluarga. Keluarga. Ya. Kalau gue cerita lucu ya bang ya. Mungkin nyokap gue nih. Alhamdulillah gue masih nyokap. Ya bahasa dia nih. Jagain gue tuh lebih. 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 Lebih dari jagain kayak anak perawan kali ya. Tapi jujur. Nah begonya gue saat itu. Napa. Tapi gak. Gak begonya sih. Sebenernya. Gue. Gue relain apa yang gue punya. Demi mempertahankan keluarga gue. Nih. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan istri gue nonton nantinya ya. Gue relain apa yang gue punya. Sorry gak terengar. Ya. Oke bang. Sorry bang. Oke. Ya mudah-mudahan istri gue denger. Ya apa yang kita punya. Dan lalu ikhlas. Lalu ridho. Dulu kita lepas semuanya itu. Itu cuma buat kalian. Makanya gue gak mau. Jatuh ke lubang yang sama lagi. Itu doang ya. Intinya gue lepas semuanya. Apa yang gue punya. Cuma buat. Pertahanin keluarga gue. Anak istri gue. Itu doang. Berarti istri ini juga ya. Apa. Kuat juga ngadepin. Wah anjir. Gila. Itu mah. Bisa dari surga gue. Sumpah. Gue pacaran 5 tahun. Dari zaman sekolah. Sampai sekarang. 18 tahun. Bisa dibilang. Gue sama dia. Sampai gue punya anak. Dua. Gokil. Intinya. Gue buat video ini. Buat bini gue. Ya. Rasa syukur lo. Dan berterima kasih lo. Punya pendamping. Ya seperti itu. Alhamdulillah banget. Gue punya istri kayak dia. Kayak dia. Ya makanya gue mohon maaf. Sama istri gue. Kalau gue punya salah. Sama keluarga gue. Udah ngecewein mereka. Itu pun. Ya. Bukan kemoan gue. Gue masuk penjara. Karena pergaulannya bodoh gue. Temen. Ya. Gue bawa temen. Itulah. Intinya pesen gue. Gue sayang sama mereka. Udah. Titik. Dan pesen-pesen buat temen-temen. Yang. 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 Ya apa. Yang masih pakai narkoba. Lu jauhin narkoba. Jangan pernah lu sentuh. Buang jauh-jauh rasa ingin tahu lu. Kalau lu gak mau kayak gue. Kehilangan. Apa yang lu punya. Oke. Itu aja. Oke. Oke. Thank you nih. Berarti ya. Lu udah. Oke. Siap bangku. Ya. Semoga. Kedepannya nih. Pekerjaan makin lancar. Ya kan. Keluarga juga. Amin. 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 Alhamdulillah. Gue lagi. Lagi berdikari lagi. Gue lagi. Ngerintis lagi. Buat ngebangun lagi. Istilahnya. Ngebangun keluarga gue. Untuk lebih baik lagi. Mantap. Gue gak mau ngecewein orang tua gue lagi. Hai. Yoi. Masih semumpung. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apa yang gue. Sharing. Sama Ente nih. Di vlog Ente. Bisa buat pelajaran. Buat temen-temen semua. Bahwa narkoba itu jahat. 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 Pokoknya kalau lu punya temen. Yang nawarin ataupun itu. Lu jauhin aja deh. Mendingan. Terserah. Dia bilang lu sombong. Terserah. Lu bilang. Lu cupa apa bego. Apa gimana. Lu jauhin. Lu jauhin pokoknya. Berarti itu bukan temen lu ya. Kalau dinawarin narkoba ya. Itu orang gila. Orang gila. Itu mau busukin lu. Karena bukan apa bang. Upet sudah banyak. Iya kan. Orang nyari duit susah. Ya intinya mereka nyari. Jauh cepat dari situ. Iya. Ngorbanin orang ya. Itu temen-temen anjing itu. Sumpah. Itu bang. Bang maaf bang. Satu lagi. Gue dulu punya prinsip. Di saat gue ngajak temen gue ke rumah gue. Temen gue udah gue ajak makan. Udah masuk kamar mandi gue itu udah gue anggap saudara. Dan gue orang gak mau percaya saat itu. Makanya. Gak taunya yang makan gue temen itu pula. Dan yang kedua pun seperti itu. Makanya untuk sekarang gue lebih. Untuk sekarang gue lebih hati-hati. Hati-hati dalam artian. Ya cuma sekedar. Oke. Kalau buat nyari temen mau gampang. Cuma buat nyari sahabat susah. Lebih baik. Ya intinya sahabat sejati gue istri gue. Mudah-mudahan istri gue. Oh ya mantap. Sama-sama. Sama-sama. Buat si Papoji ya. Binti Aji Jayaludin. Cinta mati gue buat lu. Mantap. Mantap. Semoga. Bang. Bang yang ini jadikan. Yang ini jadikan. Gue minta tolong. Buat dia. Biar dia dengar. Oke. 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 Abang gue thank you banget nih. Thank you banget ya. Udah keluarin waktunya. Gue yang thank you sama lu. Semoga nanti. Terima kasih. Tampak aja lu tinggal liat aja nanti di story lah. Nanti pasti. Siap. Kalau udah gue upload. Udah gue pasti gue up di story sama di feednya. Di reels. Oke. Tolong yang. Oke abang gue. Thank you. Thank you Kavi. Siap abang. Thank you. Sukses ya bang. Bang. Berkati terus. Salam sobar. Oke. Thank you bang. Oke. Thank you abang. Salam. Afir-afir. Waalaikumsal. Oke. terima kasih